Seperti inilah ketika kita memainkan game Mobile Legends menggunakan PC atau menggunakan laptop. Di sini kita bisa mengombinasikan tombol keyboard pada laptop kita untuk melakukan penyerangan. Simak tutorial selengkapnya setelah intro berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara memainkan game Mobile Legends pada laptop atau komputer kita. Untuk bisa memainkan game Mobile Legends pada laptop atau komputer kita, di sini kita tentunya harus install terlebih dahulu untuk game Mobile Legends tersebut. Untuk bisa menginstall game Mobile Legends, di sini hal yang paling mudah kita bisa gunakan aplikasi Google Play Game versi beta. Sedangkan untuk tutorial cara menginstall Google Play Game, saya sudah bagikan videonya. Kalian bisa simak untuk tutorial cara install Google Play Game pada laptop atau komputer kita. Untuk link videonya, saya akan sertakan di link deskripsi video ini. Setelah kita menginstall atau memiliki aplikasi Google Play Game, di sini kita jangan lupa untuk menyambungkan laptop kita atau komputer kita ke jaringan internet. Kita bisa gunakan sambungan wifi atau gunakan sambungan hotspot pada perangkat HP kita. Kemudian setelah laptop atau komputer kita tersambung ke jaringan internet, kita bisa langsung saja buka aplikasi Google Play Game. Setelah kita membuka aplikasi Google Play Game, untuk langkah berikutnya kita tinggal cari saja aplikasi game Mobile Legends. Untuk bisa mencari game yang kita maksud, kita bisa klik saja ikon pencarian yang berada di bagian kiri. Maka biasanya untuk game-game favorit akan ditampilkan di bagian yang paling atas. Namun jika ternyata di sini belum nampak, belum kelihatan, di sini kita bisa ketik saja pencarian dengan nama game yang kita maksud. Karena judul video ini adalah memainkan game Mobile Legends menggunakan PC atau laptop, di sini saya akan pilih saja game Mobile Legends. Setelah kita memilih game tersebut, di sini ada tombol install. Di sini kita tinggal klik saja tombol install. Kemudian yang berikutnya, di sini kita tinggal tunggu saja proses unduhnya. Untuk lamanya proses unduh di sini tergantung dengan kecepatan internet yang kita gunakan. Untuk menyingkat durasi video, di sini saya akan percepat saja untuk durasi videonya. Setelah proses unduh selesai, kita juga harus menunggu proses instalasi. Biasanya untuk proses instalasi tidak begitu lama dibandingkan dengan proses unduh. Jadi di sini kita tinggal tunggu saja hingga proses instalasinya selesai. Proses instalasi sudah selesai. Untuk memainkan game tersebut, kita bisa langsung saja klik tombol Play. Maka secara otomatis, kita akan masuk ke aplikasi game Mobile Legends tersebut. Di sini kita tinggal tunggu proses loadingnya. Untuk membuka menu option atau menu pilihan, kita bisa gunakan tombol shift plus tab. Oke, langsung saja saya akan buka terlebih dahulu menu option. Tombol shift plus tab. Maka yang berikutnya akan muncul jendela option menu. Di sini kita bisa gunakan untuk option-option yang kita gunakan atau kita butuhkan. Kemudian yang berikutnya yang terpenting adalah bagian Remap Control. Di sini kita bisa melihat dan mempelajari untuk tombol sebagai kontrol permainan. Dan tentunya pada bagian ini juga kita bisa mengeditnya, kita sesuaikan dengan keinginan kita. Untuk bisa mengeditnya, mengedit tombol tersebut di sini, kita bisa klik bagian mana yang akan kita edit tombolnya. Sebagai contoh, saya akan ubah untuk tombol up. Di sini untuk tombol up menggunakan tombol W. Di sini saya akan ubah. Di sini saya ubah ke U. Ini sebagai contoh saja. Jika sudah, di sini kita tinggal klik Remap. Maka untuk tombol tersebut sudah berubah. Begitu juga jika kita ingin mengubah tombol-tombol yang lain juga kita lakukan hal yang sama. Namun di sini saya akan setting saja dengan settingan default saja. Begitulah cara menyetel untuk bagian tombol sebagai kontrol. Kemudian untuk yang berikutnya, bagian akun Mobile Legends. Ketika akun Google yang kita gunakan pada aplikasi Google Play Game pada laptop kita, belum terkait atau belum tersambung dengan akun Mobile Legends, maka kita harus membuat akun Mobile Legends pada tahap ini. Di sini kita tinggal klik saja tombol OK. Namun jika ternyata kalian sudah memiliki akun Mobile Legends namun berada di akun Google yang lain, kalian bisa simak terus tutorial ini cara mengganti akun Mobile Legends pada laptop atau komputer kita. Oke, di sini saya akan membuat karakter terlebih dahulu. Di sini saya atur. Kemudian untuk jenis kelamin saya atur. Jika sudah, tinggal klik tombol OK. Kemudian di bagian ini kita pilih salah satu. Jika sudah, kita tinggal klik tombol Confirm. Dan yang berikutnya di sini kita tinggal tunggu proses loadingnya hingga masuk ke arena permainan. Oke, di sini sudah masuk ke arena permainan. Di sini kita gunakan saja tombol W kombinasi tombol A, kemudian tombol S, tombol D untuk melakukan pergerakan pada karakter kita. Kemudian untuk melakukan penyerangan, kita bisa gunakan tombol C, tombol N, kemudian ada tombol K. Namun untuk tombol-tombol tersebut bisa kita sesuaikan dengan selera kita. Tadi untuk cara mengaturnya sudah saya sampaikan sebelumnya. Oke, langsung saja saya akan jalankan permainannya. Saya akan tekan tombol W, kemudian sambil menyerang kombinasi. Di sini kita kombinasikan untuk tombol-tombolnya sesuai dengan kebutuhan atau keperluan. Kita gerakan tombol W, A, S, D, kemudian untuk menyerang kita bisa gunakan tombol C, tombol N, tombol K, dan tombol L. Di sini untuk kontrolnya bisa kita sesuaikan dengan selera kita. Oke, maju ke depan. Kemudian serang kembali. Kemudian maju lagi ke depan. Jika sudah dalam jangkauan kita serang. Begitulah cara memainkan game Mobile Legends menggunakan laptop atau PC. Di sini kita bisa mengombinasikan untuk tombol-tombol keyboard kita. Kemudian yang berikutnya, cara mengganti akun Mobile Legends pada laptop atau komputer kita. Untuk bisa mengganti akun pada aplikasi Mobile Legends yang ini, kita harus mengganti terlebih dahulu untuk akun Google pada aplikasi Google Play Game-nya. Karena untuk setelan akun yang digunakan pada aplikasi game Mobile Legends adalah akun default dari akun Google yang kita gunakan pada aplikasi Google Play Game. Jadi ketika kita ingin mengubah untuk akun Mobile Legends-nya, kita harus mengubah melalui akun Google Play Game-nya. Kita pilih menu option, kita gunakan tombol Shift plus Tab. Kemudian kita pilih menu Exit Game. Baru kemudian kita tinggal ganti akun pada aplikasi Google Play Game-nya. Untuk mengganti akun, kita perhatikan bagian pojok kiri bawah. Kita klik ikon profil bagian pojok kiri bawah. Kemudian setelah muncul menu baru, kita pilih saja menu bagian Seek Out. Dan yang berikutnya, setelah kita log out, kita tinggal login ke akun Mobile Legends yang kita inginkan. Begitulah cara memainkan game Mobile Legends pada laptop atau komputer kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.